Ada di highlight panggung Indonesia, tiba-tiba lu putusin masuk ke politik prastisku. Ini dia, gaya rambut Sigit Purnomo alias Pasha, wakil wali kota Palu yang sontak menjadi sorotan banyak orang. Gaya rambut mantan personil band Ungu ini menuai kontroversi saat ia tampil dalam sebuah program talk show dengan model rambut skin fade dan sisa rambutnya diikat cepol. Padahal ia mengenakan seragam dinas aparatur sipil negara. Meski gaya rambutnya diprotes, Pasha merasa tidak melanggar etika. Jadi maksud gue bahwa yang mengikat pejabat itu cuma ada dua, aturan dan etika. Aturan itu kan sifatnya baku. Etika selama lu tidak merugikan orang, lu selama tidak membuat orang merasa terganggu, saya kira lu problem ya. Pro kontra gaya rambut Pasha rupanya juga tercium jajaran kementerian dalam negeri. Direktur Fasilitas Kepala Daerah, DPD dan Hubungan Antar Lembaga Kemendagri, Akmal Malik menyebut, Pasha melanggar etika. Selama ini Kemendagri sudah memiliki aturan tentang tata cara berpakaian dinas. Terkait penampilannya ini, Pasha akan mendapatkan teguran. Sebaliknya, Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo tak ambil pusing tentang penampilan jendrik Pasha. Mendagri menilai aturan yang ada hanya melarang pejabat berrambut gondrong. Selama ini meski menjabat sebagai wakil wali kota, Pasha belum meninggalkan panggung hiburan sepenuhnya. Gaya rambutnya pun tidak salah. Hanya saja Pasha salah tempat memilih potongan rambut ini dengan seragam dinas lengkap. Namanya, iya namanya. Jadi kalau dibilang apakah itu rapi atau tidak rapi, itu rapi kan. Hanya saja dia melakukan interview itu, melakukan talk show itu menggunakan atribut pemerintahan. Pakaian dinasnya dia dan dengan model potongan rambut undercut. Itu sangat tidak cocok. Kayak KPK misalnya, dengan begitu banyak. Lazimnya, potongan rambut yang cocok untuk pejabat daerah adalah jenis klasik cut. Lebih rapi dan tetap stylis. Tim Liputan Trans7